Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah table membuat sebuah diagram dalam Microsoft Word Oke langsung saja klik keyboard insert ya keyboard insert kemudian klik chart disini sobat-sobat bisa memilih jenis-jenis diagram yang sobat inginkan banyak disini pilihannya yang disediakan oleh Microsoft Word Oke langsung saja kita pilih yang pertama dan klik Oke disini secara otomatis Microsoft Word akan terhubung dengan Microsoft Excel untuk mengisi datanya Oke sebagai contoh kita disini isi data menjadi nama bulan atau disini bulan disini tahunnya 2004 sini 2003 sini 2002 jadi menurun ya ya selanjutnya di sini kita pilih bulannya misalnya Januari Februari Maret April Oke dan disini nih nilai-nilainya bisa sobat diri atau bisa disesuaikan dengan yang sobat inginkan Oke dan juga apabila sobat ingin langsung membuat sebuah diagram sobat bisa mengisi dulu di Microsoft Excel tanpa harus membuat diagram dulu misalnya kita isi dulu membuat data dulu di Microsoft Excel kemudian masuk Microsoft Word dan klik chart bisa Oke langsung saja kita close Microsoft Excel dan secara otomatis diagramnya mengikuti apa yang kita inginkan 2002 warna hijau 2003 warna merah 2004 warna biru Januari 2004 nilainya ya diagramnya melibui angka 4 Februari 2004 angka 2 lebih dan sebagainya Oke mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai